Puluhan buruh yang berunjuk rasa nyaris merobohkan gerbang perusahaan jasa penerbangan di Kompleks Bandara Lama Sultan Hasanuddin Maros, Sulawesi Selatan. Para buruh menuntut pihak perusahaan untuk membayar pesangon kepada 12 rekan yang telah dipecat tahun 2017. Menurut perwakilan buruh pemecatan tersebut terjadi, akibat mereka menuntut pemberlakuan gaji sesuai dengan upah minimum provinsi dan menolak surat perjanjian kontrak ketiga dari pihak perusahaan. Meski sudah ada surat anjuran dari Dinas Ketanaga Kerjaan setempat untuk membayarkan pesangon, namun pihak perusahaan menolak mengabulkan tuntutan pekerjanya. Perusahaan menilai tuntutan buruh berlebihan dan tidak sesuai dengan undang-undang. Selain itu surat anjuran dari Dinas Ketanaga Kerjaan pun dinilai tidak sesuai dengan fakta sehingga perusahaan tidak akan menjalankan anjurannya. Tim Liputan, CNN Indonesia.